Rahayu Sakung Domati, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri Dalam tayangan kali ini, kami akan mengulik sedikit tentang penucian rangda jirah Sepanjang perjalanan pendeta itu masih melihat sisa-sisa kekerasan kirangda Pada malam harinya, saat rembulan bersinar, sampailah Ampuparada di rumah kirangda Kirangda, Ratna Manggali, dan Paula sudah menanti di depan rumah, menyambut tamu agung mereka Pendeta itu sangat tercengang ketika melihat Ratna Manggali, wanita yang cantik, kulitnya halus dan putih Tubuhnya semampai, rambutnya ikal mayang, dan degunya bagai lebah bergantung Sorot matanya meruntuhkan jiwa lelaki yang memandangnya Kata Ampuparada dalam hati Tak kusangka anak kirangda secantik ini, aku pikir anaknya buruk seperti ibunya Betapa beruntungnya Paula mendapat pendamping hidup seperti wanita itu Katanya dalam hati Ampuparada turun dari kuda dan Paula dengan cepat mengambil tali pelana dari tangan gurunya Dan mencium tangan itu Kuda itu ditambatkannya di samping rumah di pohon akasia Kemudian mereka bersama-sama masuk ke dalam rumah Ampuparada merasa senang ketika melihat menantunya datang membawa minuman Ah cantik sekali kau nak, cocok sekali kamu dengan Paula Terutak juga perkataan yang dari tadi disimpan dalam hatinya Semoga kecantikanmu juga ada dalam hatimu anakku Lanjut Ampuparada Ratna Manggali hanya tersifu-sifu dipuji oleh pendeta itu Tidak lama kemudian, berempat mereka mengobrol hingga jauh malam Beberapa kali terdengar tawa mereka membelah malam Makanan tidak henti-hentinya dikeluarkan oleh Ratna Manggali untuk mertuanya Mereka kelihatan sangat rukun dan bahagia Kehadiran Ampuparada di tengah keluarga itu Membawa hikmah bagi Ratna Manggali Karena Kirangda secara diam-diam selalu mengikuti petua-petua Yang disampaikan Ampuparada Perempuan tua itu sudah jarang ke kamar suci-nya mengucapkan mantra-mantra jahatnya Selain itu, murid-muridnya pun sudah jarang diundang ke rumahnya Kalaupun mereka akan melakukan latihan Mereka adakan di luar Di samping itu, Ampuparada, Faula dan Ratna Manggali Sedang menyusun rencana untuk melawan ilmu sihir Kirangda Mereka sepakat akan menolong rakyat dahak keluar dari penderitaan Mereka mengambil dua cara Pertama dengan jalan halus Yaitu dengan nasihat dan petua Jika cara itu gagal Mereka terpaksa akan melakukan cara kedua Yaitu melawannya dengan kekerasan Sebenarnya, rencana kedua sangat berat bagi Ratna Manggali Karena walau bagaimanapun jahatnya Kirangda tetap ibunya Ampuparada sebagai guru memperhatikan perkembangan rencana mereka Ratna Manggali sering membucuk ibunya Agar kembali ke jalan yang benar Untuk apa ibu masih berlaku seperti itu Bukankah ibu sudah bahagia melihat aku berumah tangga Dan akan mempersembahkan seorang cucu Kata Ratna Manggali saat dilihat ibunya Mulai mengambil api Untuk membakar dupa yang disimpan di kamar suci Mendengar ucapan anaknya Kirangda diam sebentar Tetapi ia tetap berjalan ke kamar suci Wanita itu masih tetap bersucut di depan Dewi Durga Tetapi api itu sudah tidak dinyalakannya Ratna Manggali mengurut-urut dadanya Sambil mengucap syukur kepada Sang Hyangwiti Ampuparada pun sering membacakan acaran-acaran Buddha Yang sudah dilupakan Kirangda Rupanya acaran-acaran itu mulai menembus sedikit Demi sedikit ke hati Kirangda Pada suatu malam Kirangda merasa kurang sehat Ia merasa seakan-akan ajal akan menjemputnya Seluruh badannya panas Kepalanya pusing Dan dari seluruh tubuhnya keluar pintik-pintik merah Melihat penyakitnya Kirangda sangat takut dan kalut Ia memanggil Ratna Manggali dan berkata Ratna Manggali Tolong panggil kembu Baradah kemari Pinta Kirangda Ratna Manggali kasihan melihat ibunya berbaring tanpa daya Ia cepat-cepat memanggil mertuanya Dan mempersilahkan orang tua itu bertemu dengan ibunya Lalu gadis itu pun keluar Baradah Aku ingin menghilangkan dosaku Aku ingin disucikan Berkahilah aku Pinta Kirangda dengan nada sedih Empu Baradah merasa senang dan berkata manis Apakah kau benar-benar hendak bertobat Melenyapkan dosa besarmu Membunuh rakyat yang tak berdosa adalah dosa besar Baradah Aku seharusnya berada dalam neraka seribu seratus tahun Sebagai hukuman Katanya dengan mata penuh air mata Selama ini aku hidup di perbudak dendamku sendiri Aku menyesal sekali Katanya lagi Empu Baradah mendengarkan pengakuan Kirangda dengan penuh perhatian Suatu malam saat Kirangda sedang keluar rumah Empu Baradah memanggil Ratna Manggali dan Baula Ada kabar gembira anakku Ibumu tadi memanggil Eang Ia mengaku dosa dan ingin menebusnya Kata Empu Baradah sambil memperhatikan Ratna Manggali Yang hamilnya mulai membesar Mendengar ucapan pendeta itu Ratna Manggali terisak-isak di pelukan suaminya Aku bahagia sekali hari ini Karena ibu telah insaf Kata Ratna Manggali sambil menghapus air matanya Keesokan harinya Empu Baradah dan Kirangda sudah berada di kuburan Disitulah Kirangda akan disucikan dari segala dosanya Empu Baradah duduk bersilah di sisi kuburan memakai baju serba putih Mulutnya mulai komat kamit membaca doa dan mantra Matanya terpecam rapat Dan napasnya turun naik semakin cepat Di sisi lain di kuburan itu juga duduk pula Kirangda Yang ingin disucikan dari dosanya Wanita tua itu sudah kelihatan sangat lemah dan loyo Mukanya bucap dan bibirnya memutih Wanita itu pun memecamkan mata dan duduk bersilah sangat khusus Pada saat penucian akan dilakukan Empu Baradah mengangkat tangan dan membaca doa yang semakin lama semakin keras Beberapa saat kemudian Tubuh Kirangda terguncang-guncang Semakin lama guncangan itu semakin keras Tubuh yang tadinya sudah lemah tanpa tenaga itu Tiba-tiba saja melompat terpental Ketika menginjakkan kaki di bumi lagi Tubuh itu sudah berubah tentu Bukan lagi tubuh Kirangda wanita tua yang sedang sakit Tetapi tubuh raksasa si calon arang Kesaktian dari calon arang tidak rela Kalau tubuh yang dihuninya itu akan disucikan Wajah raksasa itu sangat berinyas Rambutnya yang keriting dan panjang itu tergerai-gerai di tiup angin Matanya melotot dan sangat marah Dari hidungnya yang sebesar semrong Keluar suara yang meneru-deru Air liurnya terus menetes dari mulutnya Lidahnya yang panjang selalu menjulur-julur Melihat tubuh raksasa itu Empu Baradah semakin keras membacakan doa dan mantra Mendengar doa dan mantra itu Calon arang semakin beringas Ia meloncat ke depan Dan dari jarinya yang sebesar pisang raksasa itu Keluar api Api menyelimuti seluruh tubuh empu Baradah Tetapi anehnya Tidak sedikitpun tubuh pendeta itu terbakar Tidak lama kemudian Dari tubuh pendeta itu memancarkan cahaya putih Dan mendorong api yang membakarnya Calon arang semakin geram melihat serangannya Tidak mempan membakar musuhnya Raksasa itu kemudian melempat menjauh Kedua buah dadanya yang sebesar bakul itu Berayun-ayun ketika ia melompat Dari jarak jauh raksasa itu menyerang kembali Empu Baradah Kali ini bukan hanya api yang diarahkan kepada pendeta itu Tetapi juga kilat dan guntur Serangan itu begitu kencar Mendapat serangan yang bertupi-tupi itu Tubuh empu Baradah yang masih tetap bersila dan mengheningkan cipta itu Terguncang beberapa kali Akan tetapi Tubuh pendeta suci itu tidak hangus Bahkan dari tubuh itu kembali keluar sinar putih Yang menyelimuti seluruh tubuhnya Malah tubuh itu terangkat perlahan-lahan ke atas Dan menuju tempat calon arang berdiri Calon arang semakin ganas Saat melihat musuhnya maju Teriakannya sangat keras Keras memelah bumi Kilat dan guntur yang dilemparkan ke arah lelaki itu Lenyap di telan sinar yang keluar dari tubuh Empu Baradah Jarak keduanya semakin lama semakin dekat Ketika tinggal satu meter lagi Tiba-tiba terdengar ledakan yang dahsat sekali Bunyi yang bergelegar itu mengejutkan penduduk Mereka pikir ada gempa bumi Saat itu calon arang terpental jauh dan tubuhnya tercongkir Kepalanya mencium tanah Dan dari mulut raksasa itu keluar darah segar Tubuh empu Baradah pun terpental Tetapi posisinya masih duduk bersila Dan mulutnya terus membacakan mantra Calon arang bertambah sangar Wajahnya semakin ganas Matanya melotot menatap empu Baradah Mati kau pendeta pusuk Serunya Suaranya berteriak keras sambil menyerang dengan kumpalan api bertupi-tupi Orang tua itu menghindar Kumpalan api itu mengenai pohon beringin Saat itu juga pohon itu hangus Serangan selanjutnya mengenai gunung Gunung runtuh menyerbatu Seluruh binatang Anjing Ijang Kerah Berlari berhampuran Pohon-pohon jatuh saling pertindihan Melihat calon arang semakin ganas Akhirnya empu Baradah tidak dapat tinggal dian Diserangnya calon arang dengan acik-aciknya yang sangat ampuh Pendeta itu kembali beryoga membacakan mantra Setelah itu pandangan empu Baradah pun mengeluarkan api Api bertemu api mengadu kekuatan Tubuh empu Baradah bergetar menahan kekuatan yang dilancarkan calon arang Raksasa itu pun mulai oleng menahan kekuatan yang dikeluarkan empu Baradah Kekuatan putih bertemu dengan kekuatan hitam saling bertahan Bumi kembali berkuncang dan terdengar bunyi yang menggelegar Rakyat berteriak mendengar suara itu Mereka berhampuran lari menjauhi tempat pertempuran Ketika bunyi menggelegar yang paling dahsyat berdengar lagi Calon arang kalah Raksasa itu pun hangus terbakar Mati tanpa mayat menjadi apu Apu yang masih menumpuk itu diambil empu Baradah Dan diletakkan di kain putih Kemudian apu itu dihidupkan kembali oleh empu Baradah Dari apu itu keluarlah tubuh Kirangda Kirangda masih kelihatan pucat Sama seperti saat ingin menepus dosa Dengan suara lirih Kirangda meminta dimusnahkan Aku malu masih hidup Teruskan bunuhlah aku Seru Kirangda Aku malu Aku harus menepus dosaku Lanjutnya dengan tubuhnya yang semakin lunglai Dari mulutnya keluar darah segar Aku tidak teka Rangda Kau adalah pesanku Kata empu Baradah dengan lembut Kalau kamu tidak membunuhku Berarti kamu tidak membantu aku menuju kesucian Seru Kirangda lagi Melihat wanita itu ingin menuju kesucian Empu Baradah membacakan doa dan mantra kembali Mulutnya komat kamit Dan matanya kembali terpecam Beberapa saat kemudian pendeta itu berkata Demi ketendramanmu dan ketendraman rakyat Semua akan kulakukan juga penyucian ini Kata pendeta itu Setelah berkata begitu Kembali tubuh Ampu Baradah mengeluarkan cahaya Dan cahaya itu terus melebar Dan meraih tubuh Kirangda yang sudah tidak berdaya Hanya beberapa saat Terdengar kembali bunyi menggelegar Saat itu pula Tubuh Kirangda melemas Dan jatuh ke tanah Semua penduduk bersorak gembira Menyambut kematian Kirangda Alias Sitalon Arang Orang yang membuat hidup mereka menderita Meninggalnya Kirangda Berarti hilang pula kutukannya Pada seluruh penduduk Pada saat itu juga Tanah yang kersang tiba-tiba kembali subur Hujan turun menyerami tanah yang kersang Padi-padi kembali menghijau Dan rumput berhampar bagai permadani Penyakit pun lenyap seketika Seakan ditelan bumi Ratna Manggali masih bermuram durja Mengingat kematian ibunya Meskipun ia bahagia juga Melihat rakyat kembali hidup Dalam kemakmuran Anakku sayang Ketahuilah Ibumu dibunuh atas Perintah Sang Prabu Karena ia berbuat jahat Merusak negara Pasrahkanlah kepergiannya Dan tenangkanlah pikiran munak Kata empu baradah Menghibur menantunya Meskipun Ratna Manggali sadar Bahwa ibunya berdosa besar Tetapi ia tidak tega juga ibunya meninggal Apalagi meninggalnya dengan cara yang tidak wajar Baulah pun turut menghibur jundungan hatinya Sadarlah Adinda Aku tak tega melihatmu sedih Kamu tahukan Ibu mati dalam penyukian Ia pasti masuk surga Lalu Baulah mendiamkan istrinya yang sedang terisak-isak Air mata Ratna Manggali Percucuran tidak berhenti Kasihan anak kita Kalau adik bersedih terus Katanya lagi sambil memegangi perut istrinya Ia raka Aku akan berusaha menghilangkan kepedihan hatiku Sahut Ratna Manggali Ampup beradah pun menambahkan nasihatnya Tidakkah anakku senang melihat dah telah bebas dari malapetaka Tidak perlu disesali lagi kematian ibumu Ia sudah aman di surga Lalu pendeta itu pun berkata lagi Kalau dosa ibumu tidak besar Ia tidak akan meninggal dalam penyukian Tetapi ibumu menanggung dosa yang sangat besar Itulah sebabnya Sang Hyang Widi memanggilnya Relakanlah Ia sekarang sudah ada di sisi yang maha kuasa Mendengar nasihat dari kedua orang yang sangat disayanginya Ratna Manggali cukup terhibur Ya aku rela Aku serahkan ibu kepada yang maha adil Katanya dalam isak tangisnya Dan ditariknya nafas yang agak panjang Terasa ia ingin melepaskan beban yang berat Yang menindihnya selama ini Setelah tahu kirangda mengadakan penujian Banyak murid kirangda yang tersebar di desa-desa Datang kepada empu beradah untuk disucikan Menghadapi penepusan dosa ini Engkup beradah sangat bahagia Ia mengajak semua murid kirangda kekupuran Dan disitulah mereka disucikan bersama-sama Dengan menato lidah mereka Tato itu dipercaya dapat menangkap ilmu sihir Yang pernah mereka miliki Matinya calon arang dan seluruh muridnya kinsaf Kembali ke jalan yang benar dan cirah Desa didaha kembali aman dan tentram Raja Daha mendengar pula tentang penucian Diri kirangda dan kematiannya Ia juga mendapat laporan Bahwa murid-murid raksasa itulah menciptakan diri Sebagai raja Ia sangat gembira mendengar semua kabar itu Negrinya akan kembali aman Damai dan makmur seperti dulu Bersama dengan Jayabaya Jayasaba dan Patih Uwidurawacana Mereka menuju jirah berbela sungkawa Atas kematian kirangda Hari masih remang-reman Karena kabut masih tebal Ketika rombongan raja keluar dari pintu gerbang istana Sepanjang perjalanan Raja Daha diberi penghormatan Semua rakyat menundukkan kepala Ketika berpapasan dengan rombongan itu Desa-desa yang dilalui rombongan raja Sudah kelihatan hijau kembali Padahal kemarin masih kersang Tandus dan korban di mana-mana Akan tetapi di beberapa tempat Masih terlihat beberapa kerusakan di sana-sini Aku harus cepat membangun kembali negeri ini Rakyatku harus sejahtera kembali Tanpa suatu penderitaan Pikir sang raja Sesampai dipirah Rombongan raja Daha disambut oleh Empu Baradah Beliau mengundang Empu Baradah Baula dan Ratna Manggali ke istana Suatu kehormatan bagi kerajaan Daha Jika Eang, Baula dan Ratna Manggali datang ke istana Pinta sang raja Empu Baradah menyambut kebaikan hati raja itu Begitu juga Baula dan Ratna Manggali Kami pasti akan berkunjung ke istana tuanku Kata Baula dengan suara sopan Akhirnya mereka berjabatan tangan Sebelum pulang Empu Baradah meminta kembali Agar raja Daha mengadakan upacara pucawali kembali Raja itu sangat senang mendengar saran pendeta itu Raja mengundang ketiga orang itu menghadiri upacara keagaman itu Dan melaksanakannya bersama-sama mereka di istana Raja menarik napas panjang Dadanya sudah lega kembali Itu pertanda peneritaan yang selama ini menghantuinya Sudah hilang terbang Setelah bercakap-cakap sebentar Rombongan kembali ke Daha Sesudah rombongan raja Daha sampai kembali di pintu gerbang istana Kamelan pun kembali berdengar Gong dan kenta bersaut-sautan menyambut Rombongan berkuda masuk kembali ke dalam istana Jayabaya dan Jayasaba mengumpulkan rakyat yang mengungsi di kerajaan beberapa hari Wahai rakyatku yang tudiman Sekarang kembalilah ke rumah kalian masing-masing Negeri kita sudah aman lagi Wabah penyakit sudah punah Dan kemarau pun sudah pergi Kata anak rata itu dengan suara lantang Esok lusa kita akan mengadakan upacara pujawali Kami mengharapkan seluruh rakyat mengikutinya Kata Jayasaba lagi Mendengar berita baik itu Seluruh rakyat bersorak-sorak Mereka menari-nari Setelah itu Mereka pulang menuju rumah mereka masing-masing Raja Air Langga Upacara pujawali Upacara persembahyangan sebagai tanda terima kasih kepada Sang Hyang Widi Mereka mengharap berkah Pada hari itu juga Seluruh pura Tempat suci tidak hati bersihkan Dalam upacara pujawali Raja Air Langga dan rakyat sudah menyediakan saji-sajian Berbagai macam janur dirangkai Buah-buahan disusun menjadi gunungan Berbagai aneka sesembahan lain sudah tersajirapi Balai pemujaan Tempat upacara akan berlangsung sudah diukir dengan halus Para wanita seisi istana berdandan Lalu berkumpul di tempat itu Mereka semua cantik Berpakaian sutra Bertepikan emas merada Bercincin mutiara Berkalung emas Bersubang daun lontar putih Bibir mereka bercahaya Menyenangkan hati Rakyat pun tidak mau kalah dengan penghuni istana Laki-laki Perempuan Pemuda Gedis Dan anak-anak turut serta Mereka pun memakai baju yang paling indah yang mereka miliki Suara orang berkemuruh terdengar di balai pemujaan berjejal-jejal Latu umbul-umpul dan payung panjang Suara kending mulai berbunyi nyaring Melakukan warga sari Dupa pun mulai berasap Bunyi gamelan pun tidak kalah bagusnya bersaut-sautan Gong, kendang, kemung, dan tabuh-tabuhan bernyanyi Tidak lama kemudian Iring-iringan itu berjalan bersama berduyun-duyun menuju pantai Melemparkan sati-satian ke air Empu beredah memimpin upacara itu dengan membaca doa kepada Sang Hyangwiti Upacara berjalan sangat khidmat dan khusuk Setelah pembacaan doa selesai Seluruh penduduk dahayang mengikuti upacara itu berpesta pora di pantai Bersuka-sukaan, bergembira ria Begitulah sahabat kita mawas diri Sekelumit tentang pendudian rang dajirah Kematian calon arang Semoga bermanfaat Dan menambah wawasan bagi kita semua Salam sejahtera Rahayu 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 Selamat menikmati